Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik pesidik pesidik Hari ini seperti melakukan program yang kita sudah lakukan di bulan Desember yang lalu Bulan Desember lalu ada Bang Diyu Tomo sebagai narasumber di acara BKMotro BKMotro adalah program integrasi antara tim senior dengan tim akademik Yang dimiliki pesidik 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 boarding school maupun di pesidik software school Ataupun di elite pro akademi pesidik sendiri Kali ini untuk edisi di bulan Januari ini Kita sudah kedatangan salah satu penjaga gawang pesidik Jakarta Keeper asal Pohakarta Bang Sahab, Kang Sahab Alhamdulillah Gimana Kang Sahab kegiatannya Selama pandemi ini Seperti apa Kegiatan saya selama Pandemi ini Sebenarnya gak ada yang banyak Dilakukan Karena Hanya menyampaikan dari Pihak pelatih Agar selalu menjaga Kebugaran Dengan kita melakukan aktivitas Di rumah, olahraga tambahan Dan tetap menjaga Menjaga protokol Yang ada Sekarang ini Dalam hati Kita tahu kan sekarang ini pandemi Sangat bisa dibilang Virus yang berbahaya Jadi hanya program Latihan sendiri Atau latihan mandiri Yang diberikan program dari pelatih Tanpa ada program Harus melakukan latihan ini Ini gak ada Cuman dari kesadarannya Kita aja Tapi yang tahu dari Beberapa Sosial media sendiri Kang Sahab juga Salah satu Pemain yang aktif Di gym session Maksudnya dalam artian Menjaga latihan mandiri Itu Sosialnya Di gym Masalah Latihan gym Itu Bagi saya itu Sangat Sangat penting Bagi saya Pribadi Dan juga Saya sangat Menyukainya itu Jadi bukan karena Begini Kenapa saya ambil gym Mungkin Lebih simple Dan Lebih bisa memaksimalkan Kinerja Otot Atau menjaga otot kita Untuk terjaga Di saat kita Nanti Session Di bola Karena Di gym itu Kita Bukan hanya Latihan Angkat beban aja Di situ juga Kita bisa Pakai body weight Body weight itu Dalam arti Latihan Tanpa menggunakan Beban Tapi menggunakan Beban tubuh sendiri Dan juga Alat Gym itu Hanya penunjang Kita Untuk membantu Di saat kita Menggunakan Beban Lebih dari Badan kita Jadi Saya Pemain bola Yang dibilang Orang Mungkin Yang sudah Kenal saya Pemain bola Yang males Latihan Jogging Latihan Kardio Kardio Intinya Itu Bisa dibilang Saya itu Pemain yang Memang malas Melakukan itu Makanya Daripada Saya mengambil Latihan Seperti Jogging Atau Kardio lain Seperti Sepeda Jadi Lebih baik Saya mengambilnya Di gym session Oke Benar Mungkin Bisa jadi Alternatif Menjaga Kebugaran Staminat Atau Mungkin 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 Salah Satu Apa Namanya Pelajaran Yang bisa Adik-adik Dari Persija Akademi Boarding School Ambil Atau Contoh Nantinya Bila Kita tahu Strengthness Juga Juga Salah Salah Satu Atau Kekuatan Fisik Juga Salah Satu Yang Jadi Terpenting Di Sepak Bola Kita tahu Olahraga Ini kan Olahraga Yang Dengan Erat Dengan Kontak Fisik Seperti Duel Satu Lawan Satu Maupun Atau Body Atau Atau Sepertinya Seperti itu Tapi Itu Jadi Salah Satu Yang Mungkin Yang Adik-adik Sudah Merasakan Dilatihan Kalau Sebelum Latihan Di Lapangan Pasti Ada Strengthness Atau Gym Session Sebagai Salah Satu Materi Latihan Yang Dilahap Nah Ini kan Salah Satu Ada Pemain Yang Sudah Pengalaman Dengan Metode Latihan Yang Salah Satu Di Mungkin Nanti Adik-adik Bisa Berkesempatan Banyak Pertanyaan Terkait Itu Maupun Yang terkait Hal lain Yang Keper Yang Posisinya Keper Disini Ada Sekitar 4-5 Keper Mungkin Bisa Jadi Bisa Diluar Tema Yang Kita Ambil Juga Boleh Untuk Nantinya Disampaikan Untuk Bang Sahar Seperti apa Untuk Pertanyaan Pertama Bisa Ditanyakan Siapa Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Doni Terpamungkas Ingin Bertanya Kepada Bang Sahar Bang Sahar Apa Apa Kegunaan Fitness Bagi Atlet Sepak Bola Latihan Gym Atau Fitness Dalam Olahraga Itu Bagi Saya Pandangan Saya Dan Mungkin Yang saya Pernah Baca Dalam Sport Sport Sain Itu Sangat Penting Kenapa Karena Karena Sepak Bola Itu Termasuk Olahraga Yang Ekstrim Bukan Berarti Ekstrim Itu Baku Kukul Ekstrim Itu Ada Kontak Fisiknya Gitu 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 Terus Ada Suatu Medan Yang Keras Disitu Sehingga Dibutuhkan Strength Otot Kita Untuk Mempersiapkan Itu Kenapa Kita butuh Di saat Pemain bola Itu Membutuhkan Power Power Dia untuk Menendang bola Passing bola Di sisi lain Kita mempunyai Teknik Tapi kalau kita tidak mempunyai power Semua itu Akan ada yang kurang Kurang maksimal Gitu Contohnya Di saat Sprint Di saat Shooting bola Di saat Takele bola Adu body Itu membutuhkan Memang Kuda-kuda Dan Power Yang memang kita butuhkan Di saat kita Akan menghadapi Semua itu Nah Tetapi Jangan Disalah Persepsikan Gym itu Akan membesarkan Badan Metode Apa yang kita Pakai Dalam Gym itu Jangan Sampai Kalian Yang belum Mengerti Yang masih Awam Berpikir Seperti ini Saya nanti Kalau tiap hari Fitness Badan saya Kayak Aderai Enggak Karena Metode Yang kita Pakai Sama Binaragawan Itu Berbeda Gymnya Di sepak bola Berbeda dengan Gymnya Binaragawan Dan Dilatihnya pun Berbeda Bebannya pun Berbeda Dan Metode latihannya Pun berbeda Kalau Binaragawan itu Bebannya Sangat berat Bebannya Sangat berat Dan Latihannya Lebih banyak Ke power Ke power Strength Jadi untuk Membentuk Otot yang Sangat besar Sedangkan Main bola Dia hanya Power Dan Endurance Karena kita Bermain bola 90 menit Untuk pemain 90 menit Itu apa yang Kita butuhkan Kita itu Membutuhkan Daya tahan Daya tahan Otot Daya tahan Oksigen Pernapasan Semua itu Nyambung Dalam Napas Kita Ke otot Kita Gerakan Gerakan Yang kita Lakukan Itu Ada Pengaturannya Di saat Kita Melakukan Fitness Di saat Kita Melakukan Gerakan Tarik Napas Buang Napas Itu Ada Untuk Melancarkan Semua Sekurasi Peredaran Darah Itu Ada Di dalam Otot Kita Tetapi Jangan Kalian Sampai Salah Kaprah Fitness Itu Bisa Membesarkan Badan Kalian Dan Porsi Yang Dibutuhkan Oleh Pemain Bola Pun Tidak Sebesar Porsinya Binaragawan Jadi Buat Kalian Yang Bertanya Seberapa Butuh Olahraga Fitness Di dalam Sepak Bola Itu Sangat Butuh Saya Lihat Di Contoh Teman Saya Pernah Di Johor Dia Punya Lapangan Ada Lapangan Ada Gym Nastiknya Jadi 30 menit Mereka Mau Berlatih Bola itu Mereka Pergi Ke Gym Sendiri Untuk Memulai Mempersiapkan Otot Mereka Di saat Di Lapangan Itu Contohnya Di Asia Di luar Juga Sama Barcelona Madrid Semua Sama Nah Jadi Buat Adek-adek Jangan Sampai Di saat Kalian Mau Latihan Bertambah Jangan Hiraukan Orang Berkata Mau Kemana Latihan Tambah Menambah Latihan Kalian Itu Untuk Apa Jangan Hiraukan Itu Latihan Tambahan Untuk Diri Sendiri Karena Persaingan Dalam Sepak Bola Itu Di saat Kalian Sudah Beranjak Sekarang Usia 16 Ke 17 18 Yang Di bawah Ini Yang Akan Menyusul Kalian Saya Udah Jelaskan Kenapa Pentingnya Jim Itu Pentingnya Jim Ada Lagi Yang Mau Nanya Mungkin Lebih Spesifik Iya Ada Ada Lagi Atau Buka Aja Kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Indra Pramana Selama pandemi ini Bagian tubuh apa Yang selalu Abang kondisikan Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Buat Saudara Indra Saya akan jawab Bagian tubuh yang saya latih Di saat di gym Selama pandemi ini Saya kan Selama pandemi ini Jarang lah Saya bermain bola Mungkin hanya Seminggu Satu kali Kalau ada aja Tetapi Lebih banyaknya Di gym session Saya Satu minggu itu Bisa Menghabiskan waktu Di gym itu Empat Empat Kali Jadi satu minggu Empat kali Dengan durasi Gymnya Satu jam setengah Maksimal Satu jam setengah Paling cepat 45 menit Yang saya lakukan Semua otot Saya latih Tetapi Tidak Hari ini latihan Ini Besok Ini lagi Jadi Variasinya Berbeda Karena otot Juga akan Mengalami Kejenuhan Larinya Ke Fisikologi Kalau kita Sudah jenuh Otot tidak Menunjang Dan larinya Akan ke Cedera Jadi Kalau saya Pribadi Latihan itu Selalu Saya Variasikan Setiap Saya Hari ini Ngegym Besok itu Berbeda Dan Lebih seringnya Memang saya Latihan Di Full body Kaki Perut Otot Belakang Otot Depan Otot Tangan Itu semua Saya latih Karena Kalau tidak Kita latih Semua Di Di Sebagai Atlet Bola Itu Akan ada Ketidakseimbangan Nantinya Untuk Di saat Bermain bola Contohnya Keseimbangan Badan kita pun Harus dilatih Jadi Buat kalian Yang ingin Latihan Fitness Sebisa Mungkin Dilatih Seluruh Otot Kalian Harus Dilatih Kembali Lagi Yang ke Awal Jangan Pernah Berpikir Gym Itu Akan Membesarkan Otot Kalian Kalian Harus Tahu Atlet Binaragawan Yang besar Seperti Itu Itu Spesifikasinya Lebih Lebih Dalam Lagi Jadi Banyak Ininya Kita Kan Orang Natural Jadi Tidak Akan Besar Seperti Mereka Apakah Itu Juga Disambungkan Dengan Konsumsi Makanan Kan Kita Tahu Pastinya Menguras Menguras Energi Dan Pasti Membutuhkan Asupan Makanan Yang Maksudnya Yang Gizinya Sehat Dan Makanan Yang Dibutuhkan Maksudnya Usah Benar Oke Oke Saya Saya Tidak Tidak Terlalu Banyak Untuk Berbicara Masalah Makanan Karena Sudah Disampaikan Sama Ryuji Nanti Saya Takutnya Disangkat Ngejiplak Jadi Gini Makanan Yang Saya Konsumsi Sekarang Itu Saya Hanya Lebih Menjaga Dimana Kadar Gula Kadar Garam Kadar Lemak Yang Saya Masukkan Kedalam Tubuh Itu Seimbang Dan Juga Lemak Jangan Sampai Lemak Jahat Karena Semua Itu Akan Berpengaruh Terhadap Performa Kalian Di Saat Kalian Berlatih Di Saat Kalian Bertanding Masuknya Larinya Itu Ke Endurance Nanti Daya Tahan Kalian Itu Otot Kalian Kalau Pola Makan Saya Sebenarnya Biasa Tapi Lebih Banyak Di Kandungan Protein Saya Lebih Banyak Daripada Kandungan Karbohidrat Seperti Nasi Saya Kurangi Roti Saya Kurangi Tapi Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Mengkonsumsi Itu Mengkonsumsi Nasi Roti Itu Kita Disarankan Tetapi Porsinya Lebih Baik Tiga Perempat Itu Lebih Banyak Protein Daripada Karbohidrat Jadi Karbohidrat Cukup Seperempat Dari Porsi Piring Kita Hitungannya Seperti Itu Nah Harus Dibanyakan Protein Protein Itu Banyak Sekali Kacang Protein Daging Merah Protein Daging Sapi Daging Kambing Itu Protein Daging Ayam Ikan Tetapi Yang membedakannya Itu Proses Makannya Proses Dibuatnya Daging Itu Atau Protein Itu Harus Diseperti Apakan Lebih Baik Dihindari Yang Digoreng Kita Bisa Pilih Seperti Dibakar Dipanggang Gitu Atau Disteam Kalau Ikan Oke Disteam Kalau Daging Sapi Gak Bisa Karena Dia Harus Dibakar Mungkin Lebih Bagus Atau Direbus Seperti Itu Jadi Jangan Saran Saya Untuk Untuk Menghindari Pengeluaran Lebih Banyak Kalau Saya Sekarang Di saat Pandemi Ini Saya Lebih Banyak Makan Telur Nasinya Cukup Satu Kepal Tangan Sayurnya Satu Kepal Tangan Ya Lauk Lauknya Lauknya Saya Paling Dada Ayam Yang Paling Baik Buat Kalian Konsumsi Biasanya Saya Makan Sebesar Setelah Pak Tangan Jadi Itungannya Kalau Nasi Segini Kalau Lauknya Itu Setelah Pak Tangan Minimal Gitu Berarti Kita Balik lagi Ke Program Ada Ada Konsultasi Juga Dengan Personal Trainer Kan Saat Kan Sering Pasti Ada Konsultasi Dengan Kalau Istilahnya PT-PT Kalau Di Gym Untuk Untuk Apa Namanya Baiknya Ada Sepak Bola Seperti Ini Gitu Ada Konsultasi Untuk Yang Secara Khusus Untuk Program Gym Pang Seles Pelatih Gym Yang Ada Di Tempat Gym Itu Dia Akan Bertanya Apa Program Yang Kita Mau Ambil Kalau Program Yang Menurunkan Berat Badan Nanti Dia Akan Kasih Gymnya Yang Memang Buat Program Turun Badan Ada Yang Dia Ingin Menaikan Masa Otot Dia Akan Kasih Buat Masa Otot Dia Kita Ingin Kita Pengen Besar Nih Kayak Binar Agawan Dia Akan Latih Seperti Binar Agawan Tapi Saya Setelah Menjalani Gym Saya Mengenal Dunia Gym Itu Udah Sekarang Menginjak Ke Sembilan Tahun Tapi Fokusnya Sekarang Baru Di Tiga Tahun Ini Tidak Pernah Memakai Lagi Piti Kita Cukup Sharing 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 Bagaimana Cara Latihan Yang Baik Gerakan Yang Benar Terkadang Orang Yang Pertama Masuk Ketempat Nge Gym Itu Egonya Tinggi Egonya Tinggi Gini Ah Beban Segini Kuat Beban Segini Kuat Sehingga Bebannya Terus Dinaik Tetapi Gerakannya Itu Tidak Benar Gitu Nah Ini Salah Jadi Mungkin Nanti Juga Di Sesi Terakhir Mungkin Bisa Dicontohkan Pertanyaan Dulu Belum Beres Maksudnya Nanti Maksudnya Kita Nanti Kita lanjut Lagi Ke Pertanyaan Siapa Yang Akan Bertanya Gunawan Ini Keeper Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Gunawan Wahyu Ingin Bertanya Selama Pandemi Berapa Kali Latihan Nge Gym Dan Mengatur Istirahat Gimana Selama Saya Pandemi Ini Tadi Saya Sudah Bilang Saya Nge Gym Satu Minggu Itu Empat Kali Pertemuan Empat Kali Pertemuan Dua Hari Off Tiga Hari Off Dan Istirahat Yang Kita Harus Pilih Itu Tetap Seperti Biasa Kita Tidur Jangan Sampai Di Atas Jam Sebelas Malam Karena Kalau Kalian Sudah Melakukan Hal Yang Capek Otot Kalian Capek Tapi Istirahat Kalian Tidak Cukup Kalian Kerja Atau Olahraga Yang Kalian Lakukan Tadi Pagi Atau Sore Itu Akan Sia Sia Sehingga Kemampuan Daya Tahan Otot Atau Kinerja Otot Kalian Juga Tidak Akan Ada Progres Sama Sekali Jangan Sampai Di Saat Kalian Udah Bagus Berlatih Bagus Makan Tapi Kalian Tetap Begadang Tidur Jam 2 Jam 3 Terus Nanti Bangun Pagi Buat Latihan Lagi Nanti Jatuhnya Di saat Otot Kalian Mengalami Stress Kelelahan Over Training Itu Bisa Mengakibatkan Cedera Buat Kalian Pokoknya Minimal Kalian Bisa Tidur 7 Jam Itu Udah Bagus Jangan Sampai Kurang Dari 7 Jam Karena Otot Kalian Juga Butuh Istirahat Kalian Latihan Pagi Kalian Bisa Istirahatkan Nanti Di Siang Hari Kalian Bisa Istirahat 2 Jam Cukup Nggak Usah Terlalu Lama Tidur Siang Kalian Sore Mau Nambah Latihan Sedikit Tipis Tipis Mungkin 30 Menit Buat Sendiri It's Oke Yang Penting Latihan Baik Pola Makan Baik Istirahat Baik Itu Akan Sangat Berprogres Dalam Apa Yang Kita Lakukan Jangan Sampai Kita Melakukan Semuanya Itu Sia Sia Kalian Bermain Bola Sehingga 2 3 Tahun Kedepan Tetapi Progres Kalian Tidak Ada Terus Kalian Berpikir Ah Saya Udah Melakuin Nge-gymni Yang Dikasih saran Bang Sahar Blablabla Tapi Kalian pun Tidak disiplin Akan hal itu Ini hal kecil Istirahat hal kecil Bisa dibilang hal kecil Saya masih kuat Masih muda Tapi Jangan Jangan dilihat Sekarangnya Tapi Nantinya Kalian Akan Kuat Bermain bola Sampai Umur Berapa Kalian Harus Punya Target Seperti Itu Kalau Kalian Kita Lihat Yang Jepang 50 50 Berapa 54 54 Tahun Dia Masih Bermain bola Karena Apa Yang saya Baca Dari Dia Itu Dia tidur Jam Sembilan Dia Udah Tidur Bayangin Makanya Dia Sampai Sekarang Bisa Bermain bola Sampai tua Seimbang Jadi Latihannya Latiihannya Juga Tapi istirahatnya Juga Cukup Ada lagi Selain Ini Di Keeper Soal Keeper Atau Gimana Mau Tanya Gapapa Kita Sharing Disini Gak Ada Oke Yang Lain Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mas Saya Rehan Ingin bertanya Apa saja Yang harus Diberhatikan Saat kita Beraktifas Gym Dan Lebih Bagus Mana Mengangkat Keban Yang Berat Atau Keban Yang Dengan Repetisi Yang Lebih Banyak Terima kasih Sama Sama Begini Yang Kita Harus Perhatikan Di Dalam Gym Atau Fitness Istilahnya Gerakan Yang Harus Kita Pahami Gerakannya Itu Harus Benar Dulu Kalau Kalian Pemula Atau Yang Baru Memulai Di Saat Kalian Melakukan Gerakan Yang Benar Tapi Bebannya Ringan Akan Terasa Berat Kenapa Saya Bilang Seperti Itu Kebanyakan Orang Yang Baru Menginjak Atau Mengenal Fitness Itu Dia Akan Lebih Banyak Ke Egois Egois Seperti Oh Saya Kuat Ini Angkat Segini Ya Ringan Tapi Kalau Di Saat Kalian Melakukan Gerakan Itu Dengan Benar Yang Ringan Pun Akan Menjadi Berat Kenapa Berat Karena Otot Kalian Itu Memang Belum Terbentuk Yang Baru Mulai Ingin Fitness Itu Melatih Otot Kalian Masalah Beban Beban Dan Repetisi Banyak Itu Banyak Sekali Metodenya Kalau Yang Saya Pahami Beban Berat Di Sepak Bola Sangat Dibutuhkan Untuk Power Tapi Melakukannya Hanya Maksimal 6 Kali Di Dalam Satu Kali Melakukan Gerakan Itu Dengan Beban Berat Itu Maksimal 6 Kali Repetisi 3 Sampai 6 Kali Repetisi Kalau Beban Ringan Repetisi Minimal 10 Sampai 15 Repetisi Banyak Itu Sebenarnya Dia Untuk Melatih Endurance Otot Bukan Power Kalau Power Harus Beban Berat Tapi Bola Sangat Membutuhkan Latihan Power Jadi Membutuhkan Memang Beban Berat Tapi Gerakannya Harus Benar Jangan Ngasal Karena Kalau Ngasal Di saat Kita Lengah Kita Bisa Cedera Misalkan Ada Otot Tulang Belakang Yang Kena Atau Otot Kejepit Itu Sangat Berbahaya Kalau Kita Gerakannya Tidak Benar Tapi Melakukannya Tidak Benar Kita Udah Egois Pengen Beban Yang Berat Jadi Intinya Harus Sesuai Dengan Instruksi Yang Sesuai Dengan Gerakan Yang Benar Nanti Disesuaikan Apa Dengan Bebannya Repetisi Mengikuti Beban Yang Ada Beban Beban Itu Kita Mengikuti Jadi Di Saat Kita Udah Terbiasa Beban Yang Ringan Itu Apa Yang Ringan Akan Lebih Ringan Tapi Makanya Kita Harus Ditambah Bebannya Sehingga Power Sehingga Masa otot Kita Akan Berkembang Karena Semakin Berat Beban Yang Kita Pakai Di Saat Berati Maka Semakin Akan Berkembangnya Suatu otot Membangun Suatu otot Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Nova Lakim Saya ingin Bertanya ke Bang Sahar Bagaimana Abang mengetahui Batas dalam Menggunakan Alat gym Terima kasih Waalaikumsalam Tulang Bagaimana Abang mengetahui Batas dalam Menggunakan Alat gym Batas dalam Menggunakan Alat gym Batas Gak jadi Pengetahuan Saya Menggunakan Alat gym Fungsi-fungsi Alatnya Seperti apa Iya Fungsinya Atau Bagaimana Atau Ilmu Pengetahuannya Atau Bagaimana Fungsinya Fungsi-fungsinya Oke Oke Nova Noval Noval Oke Adik Noval Nih Abang Kasih Tahu Jadi Alat Gym itu Biasanya Mesin yang Cuma Satu Alat ini Satu Dan gerakannya Cuma Satu Untuk itu Ya untuk itu Aja Gitu Kalau misalkan Noval pergi ke tempat Gym Alat yang Mesin ini Cuma buat kaki Berarti buat kaki Aja kan Gak bisa buat tangan Gak bisa buat tangan dong Tapi kalau yang flatbar Begini kita bisa Pakai Buat apa aja Sebenarnya Nanti saya akan Praktikan ya Disini Latihannya Seperti apa Menggunakan alat Seperti ini Meminimalis Misalkan di rumah Cuma punya Alatnya seperti ini Nanti saya akan Ajarkan untuk Atlet bola itu Seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Erlang Nama Ulusya Putra Saya ingin bertanya Menurut abang Otot apa saja Yang dibutuhkan oleh Pemain Sepak Bola Terima kasih Ya Sama-sama Kalau Bagi saya Otot Apa aja Yang diperlukan Untuk Sepak Bola itu Kombinasi ya Otot atas Otot bawah Badan bagian atas Sama badan bagian bawah Kaki Tangan Semua itu Sangat Sangat Penting Dalam Sepak Bola Karena kita Di bola itu Ada adu bodi Terus kalau kita Mau adu bodi pun Kita harus punya Kuda-kuda kuat Berarti kuda-kuda kuat Kita ada di kaki Gitu kan Kita shooting power Berarti ada di paha kita Ada hamstring kita Ada perut kita Semua itu Bekerja Jadi Di bola itu Semua otot Harus dilatih Pasti kalian Pernah Sebelum latihan Latihan Perut dulu Ada kan Terus ada penguatan Paha dulu kan Nah Seperti itu Dan saya pun Sebagai pemain Senior Sebelum latihan itu Kita melakukan Latihan 30 menit Di awal Seperti itu Latihan Paha dulu Latihan Perut dulu Semua itu Dilatih Karena biar Yang tadi saya bilang Semua seimbang Jangan sampai Atas besar Bawah kecil Bawah besar Atas kecil Jangan sampai Seperti itu Itu yang Dibutuhkan Pemain bola Ada lagi Oke Gak Gak apa-apa Kalau mau ada Nanya tambahan Yang belum nanya Tanya aja Biar tahu Atau masih ada Yang kurang paham Bang Gimana Tanya aja Nama saya Fernando Legatompesi Saya ingin Bertanya Apa makanan bergesi Yang selalu Dikonsumsikan Dikonsumsikan Untuk otot Makasih Sama-sama Makanan yang Dibutuhkan Untuk otot itu Semua Kembali ke protein Protein tinggi Daging Daging-dagingan Ayam Ikan Itu Sumber protein Bagi otot kita Di saat otot kita capek Otot kita membutuhkan protein yang harus dimakan Misalkan kalau kita lapar Otomatis kita makan dong Otot juga seperti itu Di saat otot kita lapar Yang dikonsumsi omah otot itu Protein Dan mineral Mineral air Kita butuh minum Gitu kan Nah Kenapa saya bilang Protein kita Harus masuk ke dalam otot Dan protein tinggi Yang dibutuhkan Kita punya Ukuran-ukuran Setiap Setiap orang Kebutuhan proteinnya Berbeda Pembakaran kalorinya pun Berbeda Orang normal 2.100 Pembakaran kalorinya Olahragawan itu Bisa di atas 4.000 5.000 Sampai 7.000 Olahragawan Contoh Atlet sepak bola Karena dia Lebih banyak Larinya Nah Ototnya itu pun Akan bekerja Dua kali lipat Dari orang biasa Sehingga Otot itu Membutuhkan Asupan protein Protein itu Bisa didapatkan Dari daging tadi Minuman Whey protein Itu sangat Sangat butuh Tapi lebih baik Yang kita konsumsi Itu dari Makanan murni Whey protein Itu Hanya penunjang Di saat kita Kekurangan Asupan protein Dari makan Misalkan Ah makan kita Jelek nih Makan hari ini Cuman Dua potong ayam Berarti Protein yang kita Butuhkan Masih kurang nih Masih kurang 50 gram Oke Kita masukkan Dari Makan lagi Kacang-kacangan Makan lagi Minum Susu protein Seperti itu Bisa Oke Selanjutnya Atau Nipali Ada lagi Tanya aja Gak apa-apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Ganes Saya Tipper juga Gimana sih bang Abang kan Badannya gede Gede gitu Apa namanya Abang juga keeper Nah gimana sih bang Abang Sebagai keeper Latihan gym banyak Gede Gimana sih Untuk Tetap Ngimbangin Abang bisa Ringan terbangnya Lompat-lompatnya Tapi di saat bersamaan Badan abang juga gede Itu yang pertama Dan yang kedua Dulu Ini kan yang saya denger Dari tadi kan abang Ngomongin tentang Sejauh ini Tentang pas pandemi Abang ngapain aja Terus Tentang Tentang gym Ini saya nanya gak keluar Pas abang Seumuran kita-kita nih Seumuran Apa Pas kita masih 16 17 Pas junior Abang tuh Pengen pikir buat Jadi Pemain pro Itu Pas ketemu Misalnya Temen yang kualitas Lebih bagus Atau gimana Motivasi abang Gimana sih bang Wah aku pengen jadi Pemain pro Itu yang kedua Dan yang ketiga Apa namanya Motivasi abang gitu Buat kedepannya Gimana Kan Tadi abang bilang Katanya Abang kenal gym 9 tahun Dan abang juga baru Fokus 3 tahun terakhir Terus juga Abang termasuk orang yang katanya Malus jogging Cardio dan lain-lain Itu gimana sih abang Di awalnya Kalau sekarang Mungkin abang udah jadi pro Mungkin Ingin fokus ke tempat yang lain Tapi di awal-awal Kita harus ngapain dulu Biar bisa pro Iya Iya semua yang Dari ini Oke Saya akan jawab Banyak yang Banyak yang Mempertanyakan ini Sebenarnya ke saya Bang Gimana nih Badan lu gede Ini gak Apa Gerakannya jadi lambat Atau Explosifnya gimana Makanya kita harus Mengenali Cara latihan gym Yang baik Yang tadi saya bilang Bodybuilder Atau Binaragawan Itu kan besar-besar kan Kalau Saya sih segini gak gede Menurut saya Saya gak gede Menurut Ganes saya gede Karena Ganes kecil Gitu kan Nah Gini Ganes Latihan gym itu Banyak metodenya Ada Strength Ada power Ada explosive Gitu Jadi Di saat saya ngegym Tapi saya tidak Pernah melupakan Latihan explosive Saya Setelah gym Saya harus Latihan sprint Karena Jangan sampai Otot kita kaku Tidak dilatih Untuk explosive Dan Kecepatannya Kita tidak dilatih Juga gitu Contoh Minimal Kita pake kun Kita jikjak Begitu aja Udah cukup Berapa kali pengulangan Lima kali Atau enam kali pengulangan Terus diakhiri dengan Sprint Sprint pendek Keeper itu Tidak membutuhkan Sprint panjang Keeper itu Gimana caranya Bisa menguasai Garis 16 Gitu Kalau pemain lain Yang posisi-posisi lain Memang Kalau badannya besar Akan berpengaruh Sama dia punya kecepatan Agility Dia akan berpengaruh Tapi bagi saya Saya punya prinsip Saya ini keeper Prinsip saya Gimana caranya Saya bisa Menjaga kotak 16 saya Dari bola Bisa masuk ke gawang Metode latihan itu Kan banyak keeper itu Posisinya Tangkapannya Semua Ketenangannya Konsentrasinya Disitu Makanya Saya ngambil di gym Kenapa saya harus Membentuk Badan saya Lebih kuat Karena Latihan keeper itu Malah lebih banyak Benturannya Daripada pemain lain Pemain lain mungkin Benturan kaki Bodi sedikit Tapi keeper Kalau udah jatuh-jatuh Bodinya bukan Bodi Badan orang Badan orang Udah pasti Kita duel Udara Terus jatuh-jatuh Itu harus dipersiapkan Makanya saya selalu Mempersiapkannya itu Di gym itu Karena Kalau kita ngambil Gymnya di lapangan Gak akan keburu Karena Kita juga latihan Di lapangan Gymnya hanya Menjaga Menjaga Daya tahan otot Kita aja Untuk mempersiapkan Di metode Latihan lapangan Biasanya seperti itu Tapi untuk Spesifikasinya kita Pemuatan Kita latihan sendiri Kalau itu buat abang Terus Masalah Motivasi Apa ya tadi Motivasi Dari Apa namanya Seperti ini Yang melihat Pro-pro Gimana sih Pengen jadi Main pro-pro Yang kenal juga Penalaman Perasaan abang Aja Kuping jadi pro Terus Abang Ajaan yang aja Atau ada Cara lain Yang abang sendiri Yang tahu Ini berarti Ngeceritakan Masa lalu Ini Masa lalu Ini kan Gede disini Sebenarnya Saya gini Oke Gini Dulu saya Main bola Di kampung Main bola Di kampung Itu Yang saya Untungkan Di kampung Saya ada Pelita Jaya Jadi Pelita Jaya Waktu itu Sewa lapangan Di Pulau Kartak Nah itu Awalnya Saya mengenal Sepak bola pro Tapi Motivasi saya Kenapa saya Jadi ingin Pemain bola Sebenarnya Saya hanya Ikut-ikut dulu Orang yang Ajak main bola Memang basic Saya dulunya Bukan main bola Nah Di saat Ada orang yang Ajak main bola Ayo main bola Main bola Seperti kalian Waktu kecil Pasti diajak-ajak Main bola Ayo main bola Pake sendal Gawang Pake sendal Main bola Pinggir jalan Atau pinggir lapangan Nah seperti itu Tapi Di saat kita melihat Ada suatu pertandingan Sepak bola Yang dimana Atmosfitnya rame Gitu kan Terus Kalau striker Ngegolin Di bangga-banggain Gitu kan Nah Saya Agak Ingin Memasuki Lebih dalam Di sepak bola Oh kayaknya Seru nih Main bola Akhirnya saya mencoba Latihan Terus Saya latihan Sendiri Kadang saya ajak Temen Cuman tendang-tendangan Aja Gitu kan Terus ada SSB Jadi saya Gak pernah Masuk SSB Saya gak pernah Masuk SSB Tapi ada SSB Saya ikut latihan Besok pulang Maksudnya Besok latihan pulang Jadi gak terikat Dengan SSB itu Ada klub ini Latihan Saya ikut latihan Saya hanya Memberanikan diri Ke pelatih itu Pak saya ikut latihan Boleh gak Untungnya disana Itu pada baik Saya disuruh latihan Ikut latihan Oke boleh Latihan Gitu kan Besok datang lagi ya Diajak itu ya Besok datang lagi Nah singkat cerita Pelita datang Kesana Ke Ke Purwakarta itu Sewa lapangan sana Saya Posisi masih suratin Usia saya baru 15 mau ke 16 Suratin Dan itu Ternyata Pas saya latihan Pelita itu Pelatih Keepernya suka mantau Dan dia seneng Sama saya Karena postur saya Waktu itu Udah termasuk tinggi ya Saya Umur 16 itu Udah masuk Ke 175 Itu udah Udah mulai Udah Bisa dibilang tinggi Setelah itu Dia suka Pelita Setiap pelita datang Ke buah kata Kan mereka Tiga hari mau tanding Datang Disuruh latihan Ikut latihan Ikut latihan Walaupun cuman Mendapatkan porsi yang sedikit Tapi Pengalamannya yang saya cari Oh di pro ini Latihannya seperti ini Ternyata ya Oh Power-powernya Kekuatannya seperti ini Geraknya cepat Disitu saya Menyadari Pentingnya Kekuatan Strength Pentingnya Kekuatan Kita harus membangun Kekuatan Power kita Dan Si pelati keeper ini Bilang sama saya Kamu Tinggi tapi kamu kurus Kamu harus isi Badan kamu Dia bilang Jangan sampai Keeper itu Jadi lembek Dia bilang Keeper itu harus Garang Keeper itu harus Yang dibilang Orang itu Kalau digawang Harus songong Harus sombong Tapi tetap di luaran Kalian harus Ramah Kalian harus Sopan Seperti itu Jadi Motivasi saya Waktu itu Hanya Gimana caranya Di saat Saya udah Terjun ke sepak bola Lebih fokusnya Gimana ya Tanya ke senior Bang Kalau Saya nih Keeper Apa yang harus Saya perbaiki Kalau bola Seperti ini Bola seperti ini Dilatih Kekurangannya Dan saya Orangnya Paling Paling Tidak Bisa Diam Tidak bisa Diam itu gini Saya tidak bisa Di saat libur Saya libur Minimal Satu jam Saya latihan Tambahan Yang tadi Saya bilang Di saat umur Kalian Menginjak Ke 20 Ada junior Kalian dong Di 18 Junior ini Ingin menyusul Kalian dong Kalian sudah Merasa puas Yang junior ini Kerja keras Ingin menyusul Kalian Di saat kalian Kesusul Disitulah Kalian akan Menyesali Betapa pentingnya Latihan tambahan Harus punya Rasa lapar Terus ya Bukan lapar Lapar Memakan Maksudnya Rasa ingin Pengen Rasa Tidak puas Tidak pernah puas Jangan sampai Kalian udah Sekarang Kalian ada Di Persija Akademi Orang yang mau Masuk Persija Akademi Kan susah Kalau ada yang Masuk Persija Akademi Diseleksi Dibandingin sama kalian Terus Ada yang bagus Terus kalian dicoret Gimana Perasaan kalian Karena kalian udah merasa Ah saya udah di Persija Nih nama saya Persija Jangan sampai seperti itu Kalian tau Saya di Persija Memang bukan Bukan keeper Pilihan nomor satu Tapi jiwa saya Selalu saya menjadi Nomor satu Kenapa Di saat saya main Saya tidak mau Mengecewakan Semua masyarakat Semua elemen Yang ada di tim Kalah Kalah semua Menang Menang semua Jadi jangan pernah Kalian Misalkan Menang Wah ini karena saya Jangan sampai Kalian punya Pemikiran seperti itu Dimain bola itu Satu tim Beda kalau kalian Main bulu tangki Sendiri kalian juara Nah itu karena kalian Dan karena pelatih Jadi Tanamkan Di jiwa kalian itu Dari sekarang Jangan Jangan berpuas diri Gitu Karena Nanti Generasi yang di bawah ini Yang akan menyusul kalian Itu sih Kalau pengalaman saya Sampai sekarang Oke Ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Gana Saya ingin bertanya Sebagai salah satu atlet yang menggunakan minuman berprotein Seberapa besar perubahan yang abang dapatkan Ya itu Yang tadi saya jelaskan Sama Apa Salam pesi ya Salam pesi Siapa Ya itulah Minuman Minuman yang saya minum Seperti Wabarakatuh Protein Amino Kreatin Itu hanya Penunjang Atau bisa dibilang Yang buat komplit Dari pola makan kalian Makanya Yang lebih baik itu Daripada Minuman-minuman yang saya minum itu Kembali dari makanan murni yang kalian makan Tetapi Bagi atlet Profesional Atau yang Amatir pun Saya rasa Atlet membutuhkan Minuman Minuman seperti itu Bagi saya Si sangat Sangat Berpengaruh ya Kalian Minum itu Dengan yang tidak minum Akan berbeda Misalkan Dia Minum Tapi dia enggak Latihan sama berat Saya yakin Progresnya akan Lebih bagus dia Di dalam Menunjang ototnya Dia bisa main Misalkan sampai 40 tahun Terus Mengkonsumsi Seperti itu Tapi dia tidak Mungkin dia akan Hanya sampai 35 tahun Jadi Progresnya itu Bukan Instant ya Karena tidak ada yang Instant Kalian pun main bola Enggak instant kan Untuk masuk Ke Persija ini kan Kalian harus melalui SSB dulu Terus kan Terus kalian Masuk ke sini Ya Contoh lah Dari bayi Pengen Merangkak Pengen jalan kan Semua ada Proses Jadi jangan Pernah berpikir Semua yang kalian Dapat itu Instant Dan tidak ada yang Instant Jadi Masalah Minuman Yang saya minum Konsumsi itu Bagi saya Pribadi Itu sangat Berpengaruh Bagi saya Oke Sudah Ada yang lagi Sudah Yang kemudiannya Kita Langsung aja Peng Sesi Praktek Ini bisa Dipakai Latihan Apapun Analisa Kaki Lisa Latihan Terus Juga Bisa Flatbar Juga Bisa Kita Dengan Punya Fungsi Seperti Bisa Kita Lantai Latihan Up 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 Bisa 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 Terima kasih 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 Terima kasih